Tiga pengikut Tasawuf Makom Hakiki Mutlak diperiksa polisi saat rapat bersama aparat penegak hukum di kantor Kejari Ogan Ilir di Indralaya. Tiga orang tersebut diperiksa karena melakukan siaran langsung tanpa izin saat Kepala Kejari Ogan Ilir Nur Surya sedang berbicara pada rapat. Ketiga orang tersebut kini dibawa ke Mapolres Ogan Ilir untuk diperiksa lebih lanjut beserta barang bukti dua unit handphone. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Agung dari Tribun Sumsal. Silahkan Rekan Agung. Selamat siang Rekan Ariska dan juga Tribuners. Dapat kami laporkan saat ini di Ogan Ilir ada Tasawuf Makom Hakiki Mutlak yang merupakan aliran. Dan diduga aliran sesat mulai mencuat ke media sosial sejak April lalu. Sebenarnya keberadaan Tasawuf Makom Hakiki Mutlak ini sudah sejak tahun 80-an dan diteruskan oleh keturunan dari pemimpin sebelumnya. Dan pada kemarin, aparat penegak hukum tim gabungan dari Pores Ogan Ilir ke Jari Ogan Ilir melakukan rapat dengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ogan Ilir Perihal Tasawuf Makom Hakiki Mutlak ini yang sebelumnya dipandang sebagai aliran sesat berdasarkan petunjuk dari MUI Pusat. Pada rapat tersebut, aparat penegak hukum memanggil pemimpin Tasawuf Makom Hakiki Mutlak yang bernama Rosidi yang bergelar Raja Adil. Saat proses rapat, tiga orang pengikut aliran ini melakukan siaran langsung via media sosial Facebook tanpa seizin polisi. Sehingga ketiganya diperiksa dan dimintai keterangan mengenai tujuan dari kegiatannya tersebut. Yang saat ini menjadi kekhawatiran dari aparat penegak hukum adalah penyebaran aliran ini ke masyarakat luas terutama di Ogan Ilir Karena dikhawatirkan dapat merusak akidah terutama umat Islam di Ogan Ilir Sehingga penyebaran maupun kegiatan rapat yang disebarkan via media sosial ini ditakutkan akan menimbulkan persepsi yang berbeda di kalangan masyarakat awam Sehingga dapat menerima ajaran ini dengan mentah-mentah begitu. Dan juga Kapolres Ogan Ilir AKBP Andi Basurahman mengatakan tiga orang yang diperiksa ini beserta barang bukti dua unit handphone Ketiganya kedapatan melakukan siaran langsung terpantau oleh Kasat Intelkam Pores Ogan Ilir Dari Kasat Intelkam dilaporkan ke Kapolres dan polisi langsung mengamankan tiga orang ini Dari pengakuan ketiganya hanya sekadar merekam dan tidak bermaksud menyebarkan aliran tersebut Namun tetap saja polisi melakukan pemeriksaan dan ingin memastikan tidak ada kegiatan penyebaran aliran ini disaat rapat dengan aparat penegak hukum Kapolres Ogan Ilir AKBP Andi Basurahman mengatakan jika terbukti ketiga orang ini bisa dijadikan tersangka Undang pelanggaran Undang-Undang ITE Namun jika tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tidak cukup alat bukti maka ketiganya akan dibina dan tidak menyebarkan ajaran ini Sementara dari MUI Kabupaten Ogan Ilir menyampaikan saat ini tidak mengeluarkan fatwa Karena jika mengeluarkan fatwa aliran sesat maka aparat penegak hukum akan segera memproses dan artinya para pengikut tasawuf mahkub mahkub kimutlak akan diadili hingga ke pengadilan Namun saat ini Polres Kejaksaan meminta kelompok ini untuk tidak menyebarkan aliran tersebut dan diminta untuk segera bertobat kembali ke jalan agama Islam yang benar Demikian Rekan Ariska dan juga Tribuners laporan dari Ogan Ilir Sumatera Selatan Baik, terima kasih atas informasi Anda Rekan Agung dari Tribun Sumsel Dan Tribuners berikut kami himpun wawancara dengan AKBP Andi Taswarahman Kapolres Ogan Ilir berikut liputannya untuk Anda Jadi pelanggaran hukumnya itu kalau menyebarkan Tadi beberapa ada yang menyebarkan atau memvideokan atau mendokumentasikan tanpa izin Kemudian ini persangkutan ini nge-live, nge-live pembicaraan kita Memang sih tidak, tapi secara langsung tidak langsung dia sudah mensosialisasikan kegiatan-kegiatan mereka Ini bisa menjadi multitapsir sehingga nanti masyarakat yang melihat sampai dengan pengetahuan yang tidak mumpuni ini bisa terpengaruh Nah ini tadi kami sudah lakukan penindakan, kalau yang bersangkutan tadi Kepala Ketua MUI juga sudah sampaikan secara tegas tadi Dan saya sudah sampaikan kepada beliau, Pak Prosidi dan kawan-kawannya Untuk tidak lagi melaksanakan atau melakukan penyebaran terkait dengan kegiatan-kegiatannya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya